Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrag. Selamat menyaksikan. Choo Wuking telah memahami dengan baik bahwa umat manusia tidak dapat memiliki keluarga kerajaan Choo yang hebat, ia tidak dapat memiliki kaisar ini, tetapi ia tidak dapat melakukannya tanpa tuan alkimia. Pada saat ini, siapa yang berani menghancurkan industri alkimia, yang merupakan musuh publik seluruh umat manusia, telah menerima perlawanan dan cemohan dari semua orang. Jika bukan benar-benar titik hidup dan mati, Dongfang Tianxiu, bagaimana bisa dengan mudah melepaskan kekuasaan? Sama seperti Choo tanpa ampun meninggalkan harem, sisi lain. Yan Guilai kembali ke ruang restoran lagi. Begitu dia memasuki aula, Yan kembali dan menemukan Liu Yan sedang duduk di aula. Curiga, dia berjalan menuju Liu Yan. Ketika dia melihatnya, wajah Liu Yan kosong, dan seluruh orang hilang. Dia bahkan tidak memperhatikan ketika Yan kembali. Saya berjalan jauh ke Liu Yan dan duduk. Yan kembali dan mengulurkan tangannya dengan lembut menjabatnya di depan Liu Yan, Hei! Bangun! Ini masih siang, Mengapa Anda mulai bermimpi? Kembalinya Yan dengan cepat membangunkan Liu Yan, menyaksikan Yan kembali di depannya, dan untuk sesaat, wajah cantik Liu Yan dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Tersenyum Yan melihat kembalinya Yan, Liu Yan berkata, Kemarilah! Apa yang ingin kamu minum hari ini? Aku akan menemanimu. Menganggup dengan gembira, Yan kembali dan khawatir, dan dia ingin minum sendirian. Sekarang Liu Yan ada di sini, itu benar-benar tidak bisa lebih baik. Dengan menjentikan jarinya, Yan kembali memanggil pelayan, Yan tersenyum dan berkata, Ayo, beri aku 10 pot bubur es lagi. Dalam menghadapi kemurahan hati kembalinya Yan, Liu Yan menjadi mati rasa, atau, dia tidak lagi berpikir bahwa ini adalah hal yang hebat untuk kembalinya Yan. Lagi pula, 2 miliar emas adalah tentang meminjam dan meminjam, dan bahkan bunga tidak diinginkan, baginya, uang hanyalah angka. Kekayaan bersih dikembalikan oleh Yan, aku khawatir dia tidak bisa menghabiskan uang untuk itu. Untuk setiap orang biasa, 10 ribu pot emas anggur sudah astronomi, tetapi untuk kembalinya Yan, bahkan minum 100 ribu pot hanya 1 miliar 2 emas, tetapi 100 ribu pot anggur sudah cukup untuk minum seumur hidup. Segera, 10 pot anggur empulur es disajikan, dan Yan kembali untuk saling mengisi dengan kegembiraan, dan kemudian meminumnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan mengerutkan keningnya dengan kuat. Ketika kondisinya mencapai keadaan Yin dan Yang, bubur es pulpa asli tidak cukup kuat. Ketika kembalinya Yan masih di surga, ia hanya minum segelas bubur es murni, dan kekuatannya meroket. Tapi sekarang, setelah kembalinya Yan sudah menjadi hari yang berat Yin dan Yang, secangkir empulur es murni turun, tetapi aura dalam tubuh hanya menambah jejak, yaitu sekitar 1 persepuluh. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan mengeluh, tidak anggur ini terlalu banyak dan terlalu lemah. Selama pidatonya, Yan kembali dan mengangkat kepalanya, memandang Liu Yan dan berkata, apakah tidak ada anggur yang lebih baik di sini? Anggur yang lebih baik, dengan ragu-ragu memandang kembalinya Yan, Liu Yan berkata, sebenarnya, bukankah ini anggur yang sama? Semakin mahal, itu tidak masuk akal. Sambil menjabat tangannya dengan keras, Yan kembali dan berkata tidak-tidak. Ini tidak benar, harga satu untuk satu dan satu untuk satu itu mahal. Ada alasan bagus untuk anggur mahal. Selama pidatonya, Yan Guilai memandang Liu Yan dengan ragu-ragu, dan berkata dengan ragu, dengarkan kata-katamu, apakah restoranmu benar-benar memiliki anggur yang lebih baik daripada bubur es pool yang asli? Mengangguk dengan senyum pahit, Liu Yan berkata, tentu saja, sejauh yang saya tahu, yang lebih baik daripada bubur es anggur yang asli adalah bubur es. Empulur es, dengan ragu-ragu menatap Liu Yan, Yan kembali dan berkata, apakah bubur es ini terkait dengan anggur bubur es bubur asli? Mengangguk sambil tersenyum, Liu Yan berkata, bubur es bubur asli adalah roh setelah mengencerkan bubur es sepuluh kali. Sepuluh kali, mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali tiba-tiba mencerahkan matanya. Setelah menepuk meja, Yan kembali dan berkata, dengan anggur yang begitu enak, kenapa tidak Anda katakan segera cepat, beri saya sepuluh panci es. Sepuluh pot, Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan membujuknya, meskipun dia tahu dia kaya, anggur empulur es ini, tetapi satu pot berisi seratus ribu emas, jika Anda ingin sepuluh pot, nilainya satu juta dua emas. Dengan lambayan tangannya, Yan kembali dan dia masih memiliki uang sekarang. Jika dia dapat minum anggur empulur es ini, dia dapat dipromosikan lagi hari ini, dari ranah Yin dan yang keranah Nirvana. Untuk kembalinya Yan, tidak ada yang lebih penting daripada kekuatan. Meskipun emas sangat berharga, tetapi selama Yan kembali, dia bisa mendapatkan semua emas di seluruh dunia kiankun, kecuali negara-negara selatan, dan dia tidak khawatir tentang kekurangannya. Langsung mengambil selusin tiket emas, seratus ribu pasangan, Yan kembali dan memotret langsung di depan Liu Yan, dengan suara cekung keras, cepat pergi untuk mendapatkan empulur es, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menghadapi keinginan untuk kembali dari Yan, Liu Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, berdiri, dan berjalan menuju konter. Segera, sepuluh botol giyok seukuran kepalan tangan diangkat. Dengan lembut membuka botol giyok, dan tiba-tiba, aroma yang kuat menyerbu wajah. Cium dengan hati-hati, anggur itu murni warnanya dan memancarkan aroma rempah, bunga, dan buah-buahan. Jika Anda menciumnya, cukup membuat orang mengeluarkan air liur. Setelah mengambil segelas anggur dengan tergesa-gesa, Yan kembali dan menuangkan segelas untuk Liu Yan. Ketika dia akan menuang dirinya, Liu Yan mengambil gelas itu. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Liu Yan berkata, Jangan berhenti jangan, kamu harus meminumnya sendiri, aku hanya minum empulur es kental ini. Mengerutkan alisnya, Yan Yan hendak berbicara lagi, Liu Yan melanjutkan, anggur ini semua diperlukan, tidak bisa dikembalikan lagi, jika Anda tidak meminumnya, bukankah itu akan sia-sia? Setelah berpikir sebentar, Yan kembali dan mengangguk, Yah, bagaimanapun, bubur es murni ini tidak berguna bagi saya, dan saya tidak akan meminumnya lagi. Mengangguk sambil tersenyum, Liu Yan berkata, Yah, meskipun kamu punya uang, kamu juga tidak bisa menyianyiakannya. Kamu tahu, masih banyak orang di dunia ini yang bahkan tidak bisa makan makanan. Mengangguk-angguk, Yang Wui kembali dan menuangkan segelas empul murni untuk Liu Yan, lalu mengambil gelas anggurnya sendiri, menyentuh Liu Yan, lalu meminumnya. Anggur bubur es baru saja dimulai, aliran udara yang dingin, tiba-tiba dari perut sebagai pusat, menuju anggota badan dan melonjak pergi. Di bawah aura, kekuatan kembalinya Yan diangkat dari Yin dan Yang ke surga dan Yin dan kemudian ke Yin dan Yang. Merasakan peningkatan kecepatannya yang cepat, Yang kembali dan tidak bisa menahan tawa. Anggur bubur es ini benar-benar cukup kuat. Dalam tawa yang keras, Liu Yan mengambil kendi dan kembali ke dirinya dan Yang, diisi dengan air dan anggur. Melihat Liu Yan sambil tersenyum, Yang kembali dan berseru, pikiranmu bagus, dan kamu ingin membantu mereka yang miskin, hanya metodemu, tapi aku tidak berani setuju. Melihat curiga pada kembalinya Yan, Liu Yan berkata dengan curiga, mengapa? Di mana aku salah melakukannya. Menganggup kepalanya, Yang kembali untuk minum empulur es di cangkir lagi, dan kemudian berkata, pepatah lama baik, simpan bantuan pertama, bukan orang miskin. Jika Anda melakukan ini, Anda hanya akan membangkitkan sekelompok orang malas. Apa yang harus diubah? Mengernyit, Liu Yan ingin membantah kembalinya Yan, tetapi ketika dia memikirkan apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dia mendapati dirinya tak bisa berkata-kata. Pada awalnya, semua orang sangat berterima kasih atas bantuannya, semua orang menghormatinya dengan hormat. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang yang tahu keluar mencari makanan, menggali sayuran liar, dan memetik buah-buahan liar, menjadi malas. Setiap hari, mereka tinggal di tempat tinggal mereka, menunggu Liu Yan membawa mereka kembali untuk makan, dan setelah makan dan minum, mereka jatuh dan tertidur. Bahkan, kadang-kadang ketika pendapatan Liu Yan sangat tidak memuaskan, mereka masih akan marah, akan berbisik, mengeluh tentang makanan yang buruk. Awalnya, Liu Yan hanya mengasihani mereka dan ingin membebaskan mereka, tetapi orang-orang ini telah menolak untuk melakukan apapun sampai sekarang, dan mereka hampir sepenuhnya didukung olehnya. Sekarang, mereka tampaknya berpikir bahwa Liu Yan harus memberi makan mereka. Jika makanannya tidak enak, itu berarti Liu Yan tidak bekerja cukup keras. Meskipun untuk saat ini, tidak ada yang mengeluh kepadanya secara langsung, tetapi di latar belakang, banyak orang berbisik. Ketika memikirkannya, Liu Yan tersenyum pahit dan menelan arwah di gelas. Menggelengkan kepalanya dengan getir, Liu Yan berkata, aku mengakui kamu benar, tapi... aku toh tidak punya cara untuk melihat mereka mati kelaparan. Mengangguk, Yan kembali menelan apa yang ada di mulutnya, minum es dicangkir lagi, dan kemudian berkata, memang benar untuk membantu orang, tetapi untuk mengajar orang untuk memancing, lebih baik mengajar orang untuk memancing, metode Anda. Salah, apakah lebih baik mengajar orang memancing? Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan mengerutkan kening tanpa sadar, menundukkan kepalanya dan berpikir. Dia mengerti kebenaran, tetapi bagaimana Anda mengajar orang untuk memancing? Jelas, ini adalah masalah besar. Setelah menggigit bibirnya, Liu Yan berkata, saya tidak menginginkan ini, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa sebelum saya benar-benar dapat membantu mereka. Dengan senyum santai, Yan kembali, sebenarnya itu sangat sederhana. Anda hanya perlu mengajar sesuai dengan bakat Anda, dan kemudian menerapkannya dalam jumlah. Dengan senyum pahit, Liu Yan berkata, bagaimana kamu bisa mengatakan itu sangat mudah, sekarang setiap sekolah sangat ketat, dan anak-anak di daerah kumuh bahkan tidak bisa lulus ujian. Menuangkan secangkir es batu ke dalam perutnya, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, pendidikan tidak harus pergi ke institusi. Kamu dapat mengatur tenaga kerja dan sumber daya materialmu sendiri untuk mendidik anak-anak itu. Saya mengatur diri sendiri. Tertegun dan melihat kembalinya Yan, Liu Yan menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, tidak, tidak, saya tidak memiliki kemampuan itu, katakanlah. Dimana saya dapat menemukan seseorang untuk mendidik anak-anak ini. Melihat Liu Yan sambil tersenyum, Yan kembali, Anda belum melakukan pekerjaan Anda dengan baik, apakah Anda belum melakukannya. Dengan senyum masam dan melihat Yan kembali, Liu Yan berkata, jangan mengolok-olok saya. Saya tidak ingin menunda masa depan anak-anak ini karena saya sendiri. Menghadapi kata-kata Liu Yan, Yan kembali dan meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda merasa tidak mampu, maka Anda harus mencoba membuat diri Anda kompeten. Sedangkan untuk menunda anak, apakah mereka akan terus seperti ini sekarang, mereka tidak akan menjadi seperti ini sekarang, apakah Anda terlambat. Setelah menarik nafas panjang, Yan kembali dan berkata dengan serius, Anda harus tahu bahwa meskipun Anda melakukannya dengan buruk, itu benar-benar lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, itu seratus kali lebih kuat. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan membeku di sana sejenak, dan harus mengakui bahwa apa yang dikatakan kembalinya Yan masuk akal. Setelah mengerucutkan bibirnya, Liu Yan berkata, Namun, saya tidak bisa berbuat banyak sendirian. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, Meskipun daerah kumuh miskin dan miskin, ada terlalu banyak yang tua dan lemah dan sakit, tetapi ada banyak orang berbakat di antara mereka. Sama sekali tidak masalah. Setelah mendengar kembalinya Yan, mata Liu Yan langsung menyala. Jika kita mengatakan bahwa kita ingin memenangkan anak-anak Tunawisma ini dan berkembang menjadi elit sosial, maka Liu Yan jelas tidak memiliki kemampuan ini. Namun, jika hanya pendidikan pencerahan yang diberikan kepada anak-anak ini, persyaratannya tidak terlalu tinggi, dan bahkan Liu Yan dapat melakukannya sendiri. Mengajari anak-anak untuk meletakkan dasar yang kuat untuk berkultivasi, ini adalah orang yang sedikit berbakat, dapat menjadi kompeten. Seperti yang dikatakan Yan Guilai, mungkin mereka tidak melakukan cukup baik, mereka tidak sebanding dengan mentor senior universitas, tetapi setidaknya, mereka seribu kali, sepuluh ribu kali lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Melihat Liu Yan, Yan kembali, Anda dapat memilih anak-anak dengan bakat dan bakat tertentu dari semua anak yang berkeliaran dan dengan hati-hati melatih mereka. Instruktur dapat memilih dari mereka yang tua dan lemah dan sakit. Pasti ada banyak pertandingan. Diperlukan. Setelah jeda, Yan kembali melanjutkan, setelah anak-anak ini dilatih, mereka tidak hanya dapat menyelesaikan masalah makanan dan pakaian mereka, tetapi juga menggunakan uang yang mereka hasilkan untuk membantu lebih banyak orang. Dengan kedua tangan perlahan-lahan gelisah beberapa kali, Yan kembali, dengan perkembangan siklus seperti itu, tidak akan butuh bertahun-tahun bagi semua orang untuk melakukan sesuatu, makan, dan berkontribusi pada masyarakat dan kemanusiaan. Mengangguk dalam kegembiraan, Liu Yan berkata, kamu benar-benar baik, tidak heran kamu akan begitu kaya, kamu benar-benar orang yang sangat bijaksana. Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali dan tersenyum, sebenarnya, aku tidak jauh lebih kuat darimu, dan semua orang pandai dalam hal yang berbeda. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, hanya saja, dibandingkan dengan kebanyakan orang, saya tidak hanya berani berpikir, tetapi juga memiliki keberanian untuk berlatih. Keberanian untuk berlatih. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan mengangguk tanpa sadar. Memang, apa gunanya berpikir, yang paling penting bagi orang-orang adalah tidak hanya berani berpikir, tetapi juga berani melakukannya. Mengambil nafas panjang, Liu Yan berkata, terima kasih, sekarang saya punya banyak uang di tangan, mungkin, saya benar-benar dapat mencobanya. Di ruang komunikasi yang bersemangat, Yan kembali dan Liu Yan tidak menyimpan satu cangkir pada satu waktu, dan menuangkan ke perut, dan akhirnya, di bawah terlalu bersemangat, Liu Yan minum 10 panci es murni, dan minum langsung mabuk. Tapi untungnya, identitasnya berbeda. Ketika dia melihat dia mabuk, seorang pelayan bergegas dan membantunya kembali ke ruang perdana menteri. Adapun kembalinya Yan, setelah minum 10 botol empulur berturut-turut, kerajaan sekali lagi mengangkat Jiuchong Tian untuk mencapai ranah Yin dan Yang Jiuchong Tian. Sepanjang jalan ke ruang rahasia, Yan kembali untuk mengambil kualitas nirvana yang sempurna, dan mulai menerobos. Sebenarnya, ini adalah terobosan, tetapi pada kenyataannya, itu hanya sebuah proses. Dalam perasaan Yan kembali, ia tidak berlatih, tepatnya, ia baru saja pulih. Tampaknya tubuh ini pada awalnya adalah eksistensi Kaisar Wu, atau bahkan Realm of Emperor. Kembalinya Yan sekarang bukan untuk fokus pada budidaya, tetapi hanya untuk mengembalikan kekuatannya ke kondisi puncak. Pemulihan jauh lebih cepat daripada kultivasi, jadi, selama energinya mencukupi, Yan dapat kembali, dan dapat dipromosikan dengan kecepatan penuh pada kecepatan yang tak tertandingi. Itu tidak memiliki banyak kesulitan, hanya butuh tiga jam, Yan kembali dan menerobos, ranah juga berhasil menerobos ke nirvana. Merasakan energi keras yang melonjak di dalam tubuh, Yan kembali sangat gembira, tapi, menyesal bahwa Yan kembali, ketika dia minum es lagi, efeknya sudah tidak memuaskan. Meskipun saya terus minum, saya akan terus meningkat cepat atau lambat, tetapi jika saya tidak minum seribu atau delapan ratus pot, saya tidak dapat mencapai langit dan bumi. Namun, anggur bubur es sudah merupakan minuman terbaik di restoran Jin Feng, meskipun efeknya tidak besar, tidak ada pengganti. Sambil ragu-ragu apakah akan terus minum, Yan kembali dengan ganas, dan tubuh ular piton besar itu sepertinya tersentuh oleh gua. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berbalik, berjalan di sepanjang tangga, dan bergegas menuju longe Liu Yan. Adapun hubungan antara Liu Yan dan kembalinya Yan, meskipun pelayan tidak jelas, jelas bahwa keduanya telah lama hidup bersama. Oleh karena itu, setelah pergi jauh-jauh, Yan kembali dan langsung pergi ke longe Liu Yan. Melihat sekeliling, sebagai longe perdana menteri restoran Jin Feng, dekorasi di sini dapat digambarkan sebagai indah dan mewah. Setelah sekilas di kamar, Yan kembali dan dengan cepat menemukan kamar Liu Yan dan bergegas ke dalamnya. Melihat sekeliling, Liu Yan menelanjangi dirinya lagi, hanya menyisakan saku kecil, berbaring di tempat tidur, orang yang tidur tidak diketahui. Menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan jatuh di samping Liu Yan, dan tertidur. Bukannya Yang Wi kembali mengambil keuntungan dari gadis-gadis, dan aku tidak tahu mengapa, Yang Wi kembali dengan perasaan hampa, dan toh tidak bisa tidur sendirian. Setiap kali dia sendirian dan terjaga sendirian, perasaan dingin dan kesepian yang ekstrim akan membuatnya gila. Hanya ketika ada orang-orang di sekitarnya, pikiran Yan yang kembali akan tenang sedikit. Meskipun masih sangat dingin, setidaknya itu tidak akan begitu sepi. Saat berikutnya, kesadaran Yan kembali dari gua besar gunung tiantai ribuan mil jauhnya. Melihat ke bawah, Situ Lehman berdiri di depannya, wajah cantik penuh es dan dingin. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, kenapa ada apa? Mengangguk kepalanya, Situ Lehman berkata, di atas Feitian City, saya baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa saya menemukan gudang tembaga. Apa? Perpustakaan tembaga? Mendengar kata-kata Situ Lehman, Yan kembali tak terkendali dengan mulut terbuka lebar. Apa perpustakaan tembaga ini? Menghadapi kejutan kembalinya Yan, Situ Lehman mengatakan, tidak perlu terkejut. Untuk mengganti batu roh, total tiga mata uang diperkenalkan, yaitu emas, perak, dan perunggu, yang masing-masing harus dipesan. Mengangguk dengan senyum pahit, Yan kembali dan berkata, aku tahu apa yang kamu katakan, tapi, aku sedang mencari bank perak sekarang. Perunggu ini tidak berpengaruh padaku. Sambil menggelengkan kepalanya, Situ Lehman berkata, saya mendengar Anda mengatakan bahwa perak ini adalah di antara tujuh jeneral umat manusia, dan jeneral Yuzhai digunakan untuk memperbaiki senjata, bukan. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, ya itu benar, tapi, yang kekurangan orang adalah perak, bukan perunggu. Sambil menggelengkan kepalanya, Situ Lehman berkata, tidak mungkin Anda tahu apakah itu emas atau perak, itu hanya logam tambahan. Secara umum, senjata dan baju besi manusia terutama terbuat dari perunggu. Tidak ada, ini, setelah ragu-ragu memandang Stuart Lehman, Yan kembali hanya dengan sedikit berpikir, dan dia harus setuju dengan pandangan Stuart Lehman. Jika senjata dan baju besi semuanya terbuat dari emas dan perak, maka mereka tidak dapat digunakan sama sekali. Apakah itu emas atau perak, kekerasannya sangat rendah, dan bahkan gigi dapat digunakan untuk menggigit tanda itu. Oleh karena itu, baik emas maupun perak tidak dapat digunakan sebagai bahan utama untuk memperbaiki senjata dan baju besi. Selain itu, dengan menarik 10 ribu langkah, Anda mengatakan bahwa Yuzhai memiliki sejuta pasukan. Jika semua orang mengenakan baju besi yang terbuat dari emas dan perak, berapa biayanya? Anda Zai tidak mampu membelinya sama sekali. Melihat ekspresi tiba-tiba Yan Yan, Situ Lehman berkata, saya tahu sedikit tentang pemurnian manusia, pada dasarnya berdasarkan pada rasio 7 perunggu, 2 perak dan 1 emas. Menganggup kepalanya, Yan kembali dan berkata, ternyata begitu, tapi, kenapa mereka tidak menggunakan besi? Besi tampaknya lebih kuat dan lebih tajam. Sambil menggelengkan kepalanya, Situ Lehman berkata, tidak meskipun setrika kuat dan tajam, tetapi konduktivitas aura sangat buruk, dan membutuhkan teknologi pemurnian yang sangat dalam sebelum dapat disempurnakan. Master pemurnian biasa tidak dapat membuat. Menganggup dengan jelas, Yan langsung kembali dan mengerti. Alat-alat besi memang tirani, tetapi aura alat-alat besi sangat buruk konduktivitasnya. Pandai besi biasa tidak dapat menggunakan besi untuk memperbaiki senjata dan baju besi berkualitas tinggi. Jika secara paksa disempurnakan, senjata besi dan baju besi yang diproduksi oleh penyulingan juga sangat lemah dalam kekuatan, dan sulit untuk memperbaiki senjata dan baju besi tingkat tinggi. Meskipun banyak senjata kerajaan dan tentara kekaisaran terbuat dari besi, pada kenyataannya, senjata-senjata super kerajaan dan tentara kekaisaran itu sebenarnya terbuat dari besi meteorologis, meskipun komponen utamanya adalah besi, ia memiliki besi biasa. Tidak ada fitur, memikirkan hal itu, Yan kembali, ya perunggu itu ada untuk saat ini, tapi, yang paling penting sekarang adalah menemukan perak. Saya telah berjanji kepada Anda Zai untuk melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan uang. Mengangguk kepalanya, situ Lehman berkata, alasan mengapa aku datang untuk memanggilmu adalah karena gas perak di gudang tembaga sangat berat. Kita semua curiga bahwa gudang tembaga adalah gudang perak. Mendengar kata-kata Stuart Lehman, Yan kembali dengan segera mencerahkan matanya, tanpa berkata apa-apa, dia membuka mulut dan menelan Stuart Lehman. Tanpa menunggu Stuart Lehman memprotes, Yan kembali untuk melakukan antar jemput dimensi, ruang runtuh, dan bergegas ke kota Feitian. Memposisikan bola piton, pada saat ini sedang dibawa oleh raja terbang, dan pada saat ini, dia juga berada di perpustakaan tembaga. Karena itu, begitu dia muncul, Yan kembali dan melihat setumpuk perunggu. Tekan dengan cermat, perunggu ini adalah batang tembaga besar yang panjangnya 10 meter dan tebal 1 meter, masing-masing sangat berat dan beratnya ratusan ton. Mengisap hidungnya dengan lembut, seperti yang diharapkan. Seperti yang dikatakan Stuart Lehman, gudang besar itu dipenuhi dengan napas perak yang kuat, di samping napas tembaga. Meskipun untuk saat ini tidak jelas berapa banyak perak yang ada, tidak ada keraguan bahwa sejumlah besar perak pasti disimpan di bawah gudang tembaga ini. Dengan gembira, Yan Huilai memuntahkan Stuart Lehman, mengabaikan keluhannya, membuka mulutnya langsung, dan mengumpulkan batang tembaga besar satu demi satu. Ruang bola slab dengan diameter 100 meter diisi penuh dengan batang tembaga tebal dan panjang hanya dalam beberapa tarikan napas. Sepanjang perjalanan kembali ke gua besar, Yan kembali dan meludahkan semua batang tembaga secara langsung, dan kemudian bergegas lagi. Ratusan kali berturut-turut, semua perunggu di perpustakaan tembaga akhirnya dihilangkan. Saat lapisan terakhir perunggu telah dihapus, dalam sekejap cahaya putih keperakan naik ke udara, hampir mengedipkan mata kembalian. Melihat itu, batangan perak tebal dan panjang menumpuk lapis demi lapis. Sekilas, itu seperti lautan perak. Volume batang perak tentu saja tidak sebanding dengan batang tembaga. Dengan lembut menggulung sebatang perak, Yan kembali untuk memperkirakan tentang berat batangan perak ini, sekitar 100 ribu dua perak. Dari pandangan sekilas, ada jutaan batang perak yang ditumpuk di gudang besar, yang hampir sama dengan jumlah batu bata emas. Meskipun jumlahnya sama, ada 100 ribu dua batang perak, jadi 1 juta, yaitu 100 miliar dua perak. Melihat perak yang menumpuk di lubang-lubang dan lembah-lembah seperti kerikil dan tanah, Yan kembali dengan menghela nafas. Tidak peduli seberapa baik hal itu, mereka sebenarnya membosankan. Ketika saya pertama kali bangun, saya bahagia hanya untuk beberapa perak dan beberapa emas, tetapi sekarang, suasana hati seperti itu tidak lagi dapat ditemukan. Setelah membelah beberapa kali dan membawa semua perak kembali ke Gua Kares, Yan kembali dan memasang 100 ribu batang perak, berjumlah 10 miliar dua keping perak, dan mengubah kesadarannya kembali ke tubuh manusia. Membuka matanya dengan bingung, saat berikutnya, Yan kembali hanya merasakan abu-abu di depan matanya, dan hidung dan mulutnya penuh dengan aroma tubuh yang kaya. Melihat sekeliling, ketika Liu Yan sedang tidur, dia tampaknya menganggapnya sebagai boneka kain, memegangnya rat-rat di lengannya. Melihat saku merah muda, sosok Liu Yan, Yan kembali sebentar karena malu, dan buru-buru berjuang dengan tangan dan kakinya, keluar dari lengan Liu Yan. Melihat Liu Yan yang cantik, untuk pertama kalinya, Yan Guilai menyadari bahwa rasanya agak tidak pantas tidur dengan seorang gadis seperti ini. Meskipun dia tidak memiliki pikiran di dalam hatinya, Liu Yan adalah wanita dewasa. Ini tidak cocok untuk Gua Tianli. Bagaimanapun, Liu Yan akan menikahi seseorang di masa depan. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan bangkit dengan ringan, membuka pintu dengan lembut, dan keluar. Dalam suara kusam, pintu ditutup dengan lembut, saat berikutnya. Liu Yan perlahan membuka matanya, senyum manis muncul di wajahnya. Ketika Yan kembali dan berjuang, Liu Yan bangun. Awalnya, pikir Liu Yan, bahwa kembalinya Yan pasti akan tipis dan ringan, dan dia sudah siap secara mental. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pria kecil ini benar-benar tidak bersalah dan baik, tidak bersalah dan lucu, dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Dalam hati saya, saya tidak tahu mengapa, Liu Yan menemukan ada jejak penyesalan di hati saya. Dengan wajah memerah, Liu Yan tiba-tiba menarik selimut dan menutupi wajahnya. Apa yang dia pikirkan? Di sisi lain, Yan kembali setelah malam yang sibuk, akhirnya memenuhi janjinya kepada Liu Zai, dan dia juga sangat senang. Meninggalkan kamar sepanjang jalan, Yang Ngui kembali menuruni tangga dan datang ke konter di lobi restoran Jin Feng. Setelah menepuk meja, Yan kembali dan berkata dengan keras, cepat tolong undang bos besar Anda, ya. Anda Zai, segera undang dia untuk melihat saya. Jika orang lain membuat permintaan seperti itu, tidak ada yang akan mengabaikannya. Tetapi kembalinya Yan berbeda. Selama bertahun-tahun, di samping Chu Sing Yun 100 tahun yang lalu, kembalinya Yan adalah yang pertama menikmati pengobatan gratis. Anda tahu, bahkan jika Anda Zai makan di sini, itu semua tentang memberi uang. Segera permintaan Yan untuk kembali diberitahukan lapis demi lapis. Ketika Yan kembali untuk minum sepanci empulur es, Yuzai berjalan masuk dari luar dengan tergesa-gesa. Berjalan sepanjang jalan menuju kembalinya Yan, Yuzai berkata, mengapa ada yang perlu saya bantu? Ingin bantuanmu? Tiba-tiba menatap Yuzai, kembalinya Yan tertegun terlebih dahulu, dan kemudian dia tersenyum pahit. Dalam ratusan tahun terakhir, Yuzai Wei memiliki berat badan yang tinggi dan menjadi terbiasa dengan semua orang yang mencarinya, dan dia ingin dia membantu. Tapi kali ini bisa berbeda, bahkan bisa dikatakan bahwa kembalinya Yang Wei berbeda dari yang lain. Dia tidak pernah membutuhkan bantuan dari orang lain, sebaliknya, dia selalu membantu orang lain. Memikirkannya, Yan Wei Lai sedikit tersenyum, saya tidak perlu meminta bantuan Anda. Sebaliknya, saya ingin membantu Anda. Tolong aku. Tiba-tiba melihat kembalinya Yan, Yuzai tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dengan bersemangat berkata, maksudmu, perak itu, ada berita. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, tidak, 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 itu bukan perak. Mendengar kembalinya Yan, Yuzai tidak bisa menahan senyum dan mengangguk, ya, bagaimana kamu bisa menaikkannya begitu cepat, masalah ini tidak bisa tergesa-gesa, tetapi bahkan jika tidak ada 10 miliar 2, 1 miliar 2 oke. Sambil tersenyum, Yan kembali dan berkata, jangan khawatir, dengarkan aku dan selesai bicara. Melihat kebingungan Yuzai, Yan Guilai tersenyum dan berkata, saya tidak punya berita tentang perak, pada kenyataannya, saya siap untuk perak, Anda menemukan tempat, saya sedang membongkar. Apa? Bayin telah tiba. Kamu Zai melompat tinggi ketika dia mendengar kembalinya Yan, berteriak aneh. Mengangguk-angguk, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, seberapa besar, bukankah hanya 10 miliar 2 perak? Kamu bergegas mencari tempat dan aku akan segera memberikannya padamu. Menghadapi kembalinya Yan, Yuzai tersenyum pahit, saya belum punya waktu untuk mengangkut emas itu, saya tidak punya tempat untuk menyimpannya sekarang. Dengan acu-ta'acu mengayunkan tangannya, Yan kembali, ngomong-ngomong, perak sudah siap, ketika Anda ingin menggunakannya, hanya berbicara dengan saya. Mengangguk dengan penuh semangat, Yuzai ragu-ragu dan berkata, oh, karena kamu bisa mendapatkan begitu banyak emas dan perak, maka, bisakah kamu mendapatkan perunggu? Anda benar-benar ingin perunggu. Terkejut Anda Zai, Yan kembali menjerit tanpa sadar. Meskipun dia sudah percaya pada dugaan Stuart Lehman, ketika Yuzai memintanya sendiri, masih mengejutkan Yan untuk kembali. Mendengar kembalinya Yan, Yuzai membeku sesaat, dan berkata dengan gembira, jadi apakah kamu punya perunggu? Mengangguk-angguk, Yan kembali dan tersenyum pahit, ketika saya mengangkat perak, mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda benar-benar membutuhkan perunggu. Sambil tersenyum, Yuzai berkata, bukankah ini jelas? Karena emas dan perak kurang, pasti ada kekurangan perunggu. Lagi pula, perunggu adalah bahan utama dari kilang. Mengangguk dengan jelas, Yan kembali dan berkata, aku juga punya perunggu, berapa yang kau inginkan? Tampak malu pada kembalinya Yan, Yuzai dengan malu mengatakan, saya ingin 10 juta ton perunggu. 10 juta ton perunggu. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali menghitung sekitar 100 ton, 10 juta ton batang tembaga, yang hanya 100 ribu. Baginya, ini tidak lebih dari 9 sapi. Mengangguk-angguk, Yan kembali, tidak masalah, datang saja padaku saat kamu membutuhkannya, dan aku bisa mengirimkannya kepadamu kapan saja. Sambil menghela nafas, Yuzai memandang Yan Hui dengan ragu ini. Brother Yan, kamu benar-benar. Apakah ada begitu banyak perak dan perunggu? Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan meletakkan gelas di tangannya dan tersenyum pahit, kapan aku menipu? Mengapa kamu selalu menolak untuk percaya padaku? Apakah kamu pikir, aku terlihat seperti pembohong, apakah anda suka pembicara besar? Dengan cepat melambaikan tangannya, Yuzai berteriak, tidak, tidak, tidak. Kuncinya adalah, anda terlalu menakutkan, jika bukan apa yang anda katakan, saya tidak akan pernah percaya. Dengan lambayan tangannya, Yan kembali, malas berbicara dengan anda omong kosong, singkatnya. Setelah anda menyiapkan tempat, anda datang kepada saya. Pada saat itu anda akan tahu apakah saya berbohong atau menyombongkan diri. Selama pidatonya, Yan Guilai mengangkat empulur es di tangan yang dan berkata, ya, empulur es ini adalah anggur terbaik yang anda miliki di sini. Apakah ada anggur yang lebih mewah dan lebih mahal? Ini, mendengar kembalinya Yan, Yuzai ragu-ragu. Untuk mengatakan bahwa ada anggur yang lebih baik, sebenarnya ada beberapa. Sebelum pergi, Chu Sing Yun meninggalkan beberapa roh pencuci roh. Roh pembasu roh ini terdiri dari empulur es dan empulur batu tanah. Anggur kelas dewa yang dibentuk olehnya dapat dikatakan sebagai kaisar anggur dan keberadaan tertinggi. Betapa berharganya batu intan bumi, hanya tiga tetes yang diperlukan untuk memungkinkan seorang kaisar bela diri hidup selama 3.000 tahun. Efek magisnya sungguh luar biasa. Karena itu, sejak Chu Sing Yun pergi, anggur jenis ini belum dijual di luar. Kecuali untuk tujuh jenderal manusia, hampir tidak ada yang memiliki kesempatan untuk minum anggur berkualitas ini. Melihat keraguan Yuzai, mata Yan Hui Lai tiba-tiba bersinar. Tentu saja, anggur seperti itu pasti ada di sana. Namun, anggur jenis ini jelas sangat berharga, bahkan dengan kekuatan dan kekayaan Yuzai, enggan menjualnya dengan mudah. Hari ini, kembalinya Yan sudah berada di ranah Nirvana. Jika benar-benar ada anggur yang jauh lebih banyak daripada empulur es, maka ia bahkan dapat secara paksa meningkatkan kekuatannya kepada Kaisar Wu Realem sebelum putaran kompetisi berikutnya. Dengan cara ini, bahkan jika keluarga kerajaan Chu mengambil tindakan terhadapnya, dia tidak takut. Terus terang, begitu Yan kembali menjadi Kaisar Wu, maka bahkan jika Kaisar Chu mengirim Kaisar, yang tidak akan takut untuk kembali. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung, kembalinya Yan pasti akan melarikan diri, setidaknya dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak lagi takut pada siapapun. Namun, dari ekspresi Yuzai, dia jelas tidak ingin menjual. Menatap Yuzai dalam-dalam, Yan kembali dan memicinkan matanya untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, jadi, jika Anda benar-benar dapat menghasilkan anggur yang lebih dari 10 kali lebih baik daripada bubur es, saya bersedia menaruh perak dan perunggu yang Anda butuhkan akan dipinjamkan kepada Anda dengan tingkat bunga rendah. Apa, Anda, apakah Anda bercanda? Mendengar kembalinya Yan, mata Yuzai membelalak tak percaya, ekspresi yang luar biasa. Mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, tidak ada lelucon di sini. Jika aku mengatakan Yan Gui, itu akan selalu benar. Aku tidak pernah bercanda. Menghadapi kembalinya Yan, Yuzai tiba-tiba menarik nafas, matanya berkedip. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada banyak roh pencuci semangat, tetapi pada kenyataannya, untuk tujuh jeneral, tidak ada gunanya dan artinya. Bagi mereka, esensi pencuci dewa ini lebih digunakan sebagai hadiah untuk menghargai mereka yang memiliki jasa. Anggur yang 10 kali lebih baik dari empulur es, aku benar-benar melakukannya, tapi, apakah kamu yakin ingin meminjamkan perunggu dan perak pada saya dengan tingkat bunga rendah? Kamu, Zai berkata dengan sangat serius. Melihat Yuzai dengan senyum, Yan kembali dengan senyum manis. Alasan mengapa dia melakukan ini bukan hanya karena anggur berkualitas, tetapi lebih, untuk meningkatkan kekuatannya ke wuhuang realem sesegera mungkin, sehingga memiliki kemampuan perlindungan diri mutlak. Kedua, dengan begitu banyak perak dan perunggu, bahkan jika kembalinya Yan tetap di tangannya, itu tidak ada gunanya, kecuali untuk berkarat di sana, dia sendiri tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dan yang paling penting, Yuzai setuju untuk menukar perak dan perunggu di tangannya dengan rasio 10 banding 1. Dengan cara ini, Yuzai tidak mampu membayar uang sebanyak itu. 10 miliar 2 perak, ditambah sejumlah besar perunggu, menurut rasio pertukaran yang diberikan oleh Yuzai, maka dia akan berhutang besar 3 miliar 2 emas. Anda tahu, pasukan Yuzai bukan tentara yang produktif, dan itu tidak menghasilkan uang atau bahan, tetapi mengkonsumsinya setiap hari. Oleh karena itu, begitu uang dipinjamkan kepadanya, pada dasarnya tidak ada pengembalian, dan bunga dapat diberikan. Hal ini juga tergantung pada profitabilitas restoran Jinfei, bukan tentara itu sendiri yang menciptakan nilai. Namun, bahkan jika dia tahu ini, Yan kembali tanpa ragu-ragu. Emas, perak, dan tembaga ini benar-benar tidak berguna di tangannya. Begitu tingkat ras manusia tidak dapat berdiri di sana, manusia dihancurkan, atau mereka tersapu keluar dari dunia, maka aku takut Yan akan kembali untuk mati. Setelah menguasai sejumlah besar kekayaan, jika tidak mungkin mencari kesejahteraan manusia, itu harus dikutuk. Seperti pepatah lama, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawabnya. Kalimat ini benar-benar kebenaran. Oleh karena itu, selama uang itu memang digunakan di Departemen Militer dan tujuh jenderal dari ras manusia, itu memang digunakan untuk melawan ras iblis, dan memang digunakan untuk menjaga ras manusia. Bahkan jika tidak dibayar, kembalinya Yan tidak masalah. Tentu saja, tidak mungkin memberibai, bukan karena Yan kembali pelit, tetapi karena kepemilikan militer. Yang disebut, mengambil uang rakyat dan menghilangkan bencana dengan orang-orang, begitu sumber ekonomi militer sepenuhnya ada di tangan orang lain, maka atribusi tentara ini akan menjadi masalah. Yang disebut, memakan makanan orang lain, mereka harus menjual hidup mereka kepada orang lain. Meskipun kalimat ini agak kasar, tetapi kebenarannya tidak kasar sama sekali. Militer dunia selalu menghargai ini. Jika ini tidak terjadi, beraninya keluarga kerajaan cuh dengan mudah memotong biaya militer para jenderal ketujuh, bukan karena mereka makan makanan keluarga kerajaan cuh, tetapi tidak menjual hidup mereka kepada orang lain. Bahkan kontrol keluarga kerajaan dacu, tujuh jenderal yang menolak untuk menolak, bagaimana mereka dapat menerima uang yang dikembalikan oleh Yan, jika mereka mau berkompromi, uang itu tidak perlu dikembalikan oleh Yan, keluarga kerajaan cuh pasti akan memberikannya secara gratis. Bahkan tidak perlu bunga, berikan saja. Melihat sangat dalam pada kembalinya Yan, hati Yuzai seperti cermin, dan kembalinya Yan setuju untuk meminjamkan uang kepadanya. Pinjaman ini sangat mendalam. Jika Anda meminjamkannya, jika Anda tidak memberikannya, Anda tidak dapat meminjamnya. Yang disebut kepentingan hanyalah simbol. Jika tidak ada minat, maka atribusi pasukan ini adalah masalah, dan inilah tepatnya tujuh jenderal ras manusia, yang tidak bisa ditoleransi. Itu lucu untuk dikatakan, tetapi itulah faktanya. Jika Yan kembali tanpa bunga, pelat tembaga orang itu tidak akan menginginkan Anda. Anda Zai menerima kebaikan ini hanya jika Anda menerima minat tersebut. Meskipun ada unsur penipuan dan penipuan diri sendiri, selama Anda setuju satu sama lain dan menjaga pikiran satu sama lain, maka masalah kepemilikan militer tidak akan pernah salah. Setelah menarik napas panjang, Yuzai berkata, jika Anda memikirkannya, saya memiliki sedikit kemampuan untuk membayar 3 miliar dua emas. Bahkan jika itu dapat dilunasi, itu akan memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali dan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak perlu membayarnya kembali, maka kamu seharusnya tidak melakukannya, tetapi hatiku, kamu harus mengerti. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, saya tidak memiliki ambisi untuk kekuasaan, dan saya memang memiliki banyak kekayaan di tangan saya. Saya berharap dapat menggunakan tangan Anda untuk mengeluarkan peran kekayaan ini. Selama kamu bisa memanfaatkan kekayaan ini dan melindungi umat manusia, itu sudah cukup bagiku. Yang disebut bunga hanyalah sebuah simbol. Bahkan jika kamu tidak dapat membayarnya sementara, aku tidak akan pernah terburu-buru. Yan kembali perlahan. Papa, kata-kata kembalinya Yan baru saja jatuh. Rangkaian kresek, beberapa tokoh, dipimpin oleh Liu Yan, datang dari pintu samping di samping mereka. Tiba-tiba menatap Liu Yan dengan kagum, dan menatapnya dengan mata fanatik, sepasang tangan seperti batu giok putih, bahkan lebih merah. Di belakangnya, enam sosok masuk satu demi satu, menggelengkan kepalanya dengan kagum saat dia berjalan, tangannya bertepuk tangan keras untuk kata-kata yang dikembalikan oleh Yan. Mendekati, Liu Yan berkata dengan penuh semangat, Ayo. Mari saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah di antara tujuh jenderal dari ras manusia, Jenderal Barbar Kuno, Jenderal Bufan, Jenderal Baibing, Jenderal Junhuyu, Jenderal Huanong Moon, dan Jenderal Ye Ling. Di hadapan perkenalan Liu Yan, Yan Huilai berteriak tiba-tiba, memandang ke enam sosok berbeda dengan matanya yang bersinar cerah, mengepalkan tangan dengan kedua tangan, dan menyalami mereka satu per satu. Sejak saya ingat, Yang Huilai telah benar-benar mendengar terlalu banyak perbuatan dari tujuh jenderal, jadi, untuk orang-orang ini, ini benar-benar lama. Sampai akhirnya, ketika Yan kembali untuk menemui Ye Ling, Ye Ling tersenyum lembut dan berkata, Ya, saya tidak salah paham dengan Anda, Anda benar-benar orang yang luar biasa. Sambil menjabat tangannya, Yan kembali dan berkata, Ini bukan apa-apa. Dibandingkan dengan Anda, apa yang saya lakukan. Mendengar kembalinya Yan, Gumen, Yang tinggi dan kuat, tersenyum dan menepuk pundak Yan yang kembali, Oke, aku suka karaktermu, tapi, kamu sudah cukup, dan itu tidak lebih buruk dari kita. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, Jangan mengira aku menyanjummu dan menamparkan kentutmu. Aku bukan orang yang kembali dari Yan. Melihat sekeliling dengan bangga selama seminggu, Yan kembali dan berkata, Dengan demikian, kekuatan dan status keluarga kerajaan Dacu jelas di atas tujuh jenderal ras manusia Anda, tetapi bagi mereka, mengapa saya menekuk lutut saya dan melayani saya? Ini, mendengar kembalinya Yan, dan kemudian berpikir tentang apa yang terjadi antara dia dan keluarga kerajaan Dacu, anggota kongres ketujuh saling melirik dan kemudian harus mengangguk diam-diam. Memang, kembalinya Yan tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga kerajaan Dacu, keluarga kerajaan Dacu bahkan diam-diam membeli seorang pembunuh dan ingin membunuhnya, ini benar-benar mustahil. Yang paling penting adalah bahwa untuk anak ini, Nachu kejam, dan hampir sepenuhnya menggulingkan kongres ketujuh, yang benar-benar-benar. Jika itu bukan momen kritis, Kitano melayang, perang Ko Sima Pian, dan Kaisar Ziwei tidak berdiri di Curu King Pian, aku masih tidak tahu bagaimana akhirnya. Melihat pandangan bijaksana dari General Ketujuh, Yan kembali, meskipun saya telah membayar banyak uang, tetapi sebaliknya, mengapa Anda tidak menghancurkan semua kekayaan bersih Anda menjadi tentara? Menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan melanjutkan, selain itu, saya hanya membayar uang, dan Anda mempertaruhkan hidup Anda, berdiri di garis depan medan perang, mengabaikan pengorbanan berdarah, mati-matian menghalangi klan iblis, menjaga seluruh dibandingkan dengan Anda, manusia, apa artinya ini? Mendengar kembalinya Yan, tujuh jenderal umat manusia, tidak semua orang yang hanya suka mendengarkan kata-kata baik, tetapi mereka harus mengakui bahwa ketika kata-kata baik ini benar, mereka terdengar sangat bahagia. Setelah melihat-lihat selama seminggu, Yan kembali, yang paling penting adalah Anda tidak hanya menghancurkan semua kekayaan bersih Anda, tetapi bahkan berhutang sejumlah besar uang yang tidak dapat Anda bayar sama sekali, dan saya, sebenarnya hanya membayar sebagian kecil dari aset. Mendengar kembalinya Yan, Jun membuka matanya tanpa khawatir dan berkata dengan penuh semangat, apakah Anda benar-benar, seperti kata Yu Zai, masih memiliki banyak emas, perak, dan perunggu. Mengangguk dengan datar, Yan kembali dan tersenyum pahit, kenapa kalian masing-masing, jangan percaya padaku, karena aku berkata ya, maka pasti ada. Sambil menggosok tangannya, Gumen berkata dengan malu-malu, saya tidak tahu adik laki-laki saya, bisakah saya juga meminjam beberapa sumber daya untuk saya, pasukan saya juga tidak berganti peralatan selama bertahun-tahun, Anda tidak tahu, baju besi prajurit saat ini, sangat lusuh sehingga hampir tidak dapat digunakan. Mengangguk lagi dan lagi, Jun Wuyu berkata, ya, ya, saya juga meminjam sedikit, Anda dapat yakin, kami akan membayar bunga, hanya pokok di atas, dan belum tersedia. Kata-kata Jun Wuyu baru saja jatuh, dan Stepfan melangkah maju, berharap, jika aku bisa, aku ingin meminjam sedikit, sebanyak yang aku bisa, dan aku akan memberikan bunga. Melihat ketiga pria besar itu, dengan berani kembali ke Yan untuk meminta dukungan materi, Bai Bing, Ye Ling, dan Huan Yue, tidak bisa menahan rasa malu. Namun, terlepas dari rasa malu mereka yang luar biasa, mereka sama-sama tidak berkelanjutan. Sejak keluarga kerajaan Cuh memotong pasokan ke Departemen Militer 10 tahun yang lalu, biaya militer dari tujuh jenderal telah ditarik. Sangat tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan pribadi untuk mendukung 7 juta tentara. Meskipun telah bertahan selama 10 tahun, baju besi dan senjata para prajurit sudah kurang gigi dan akan dihilangkan. Jika klan iblis tiba-tiba menyerang sekarang, meskipun mereka hampir tidak bisa menahan, kerusakan prajurit pasti akan luar biasa. Begitu tentara ini mati dan terluka, apa yang bisa dilakukan manusia untuk melawan iblis? Dengan runtuhnya industri alkimia, sulit bagi Teran untuk menumbuhkan master di atas tingkat nirvana. Bahkan jika dunia roh yang sebenarnya terus-menerus memasok bakat tanpa nirvana, para seniman bela diri itu tidak bisa menerobos ke nirvana, bahkan alam yin dan yang sangat sedikit sehingga mereka tidak bisa menjadi tentara. Oleh karena itu, 7 juta tentara ini sudah menjadi kartu terakhir umat manusia. Begitu kartu ini hilang, umat manusia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di dunia Kiankun. Karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa dia sedikit kurang ajar, tetapi bagi umat manusia untuk terus bertahan di dunia Kiankun, bahkan jika dia menekuk lutut dan dengan berani meminta orang, 7 jenderal tidak akan pernah peduli. Adapun mengapa 7 jenderal tidak bisa menundukkan kepala kepada keluarga kerajaan Chu, dan tidak bisa sujud kepada keluarga kerajaan Chu, mereka tidak ada hubungannya dengan wajah atau martabat. Sebenarnya, apa yang diinginkan keluarga kerajaan Dacu adalah kekuatan militer dari 7 juta tentara. Begitu uang dari keluarga kerajaan Dacu diminta, ketujuh pasukan dapat dimiliki oleh keluarga kerajaan Dacu. Dengan kegembiraan besar Chu yang kejam, begitu dia membuat keputusan yang salah, maka umat manusia di dunia akan sepenuhnya terkubur. Meskipun ada jalan langit berbintang kuno, keluarga kerajaan Dacu, serta tujuh jenderal ras manusia dapat mundur ke jalan langit berbintang kuno dan bergegas ke dunia roh sejati. Tapi berapa banyak orang yang bisa berteleportasi sekaligus? 10 miliar orang di dunia benar-benar dapat pergi ke dunia nyata melalui teleportasi, ada berapa banyak orang? Dapat dikatakan bahwa begitu ras manusia jatuh, lebih dari 10 miliar ras manusia harus mati setidaknya 10 miliar, dan hanya sedikit orang di tingkat tertinggi yang dapat mundur ke jalan singkong kuno. Setelah situasi perang berubah terlalu cepat, itu akan jatuh terlalu cepat seperti empat negara utamanya, maka tidak ada yang bisa benar-benar meninggalkan dunia roh yang sejati, tidak lebih dari 10 ribu orang, semua orang harus mati. Bagi 10 miliar orang ras manusia, Kongres ke-7 tidak akan keberatan bertanya kepada siapapun. Lagi pula, dunia ini adalah dunia tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, dan inilah dunia yang diserahkan Brother Chu kepada mereka. Bagaimanapun, bahkan jika mereka mengorbankan hidup mereka, mereka pasti harus menyimpannya. Karena itu, meskipun wajahnya memerah memalukan, Bai Bing, Ye Ling, dan Huanong Yue semua memandang Yan dengan wajah memerah. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka jelas ingin mendapatkan Yan. Bantuan yang dikembalikan. Menghadapi ini, Yan kembali dan tersenyum dan mengangguk, Ya, sejak kamu membuka mulut, maka aku tidak bisa menolaknya, jadi, 100 juta 200 emas per orang, 10 miliar 2 perak, bagaimana menurutmu? Mendengar kembalinya Yan, Laksamana ke-7 tiba-tiba membuka matanya dan membuat tangisan yang rapi. Dengan mulut terbuka yang bergetar, Ye Ling berkata, kamu, bisakah kamu benar-benar mengeluarkan begitu banyak emas dan perak? Mengangguk dengan datar, Yan kembali, aku tahu bahwa emas dan perak ini jelas tidak cukup, tapi, untuk saat ini, aku hanya bisa menaikkan ini, seperti untuk bagian yang hilang, tunggu aku nanti angkat itu. Kata-kata kembalinya Yan baru saja jatuh, dan mata huanyu bersinar terang, perunggu. Perunggu, dapatkah Anda juga memberi kami beberapa? Mengingat gunung-gunung perunggu, Yan kembali dan mengangguk, perunggu tidak masalah. Aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Ketika dihadapkan dengan kembalinya Yan, semua orang segera mengambil napas, orang ini, benar-benar berlebihan. Jika dia tidak benar-benar memberi Anda 300 juta atau 200 dolar emas, semua orang akan memperlakukannya sebagai pembohong, dan itu adalah pembohong tingkat rendah yang paling rendah, sama sekali tidak diterima. Dengan nafas gemetar, Bai Bing berkata, baiklah, jika Anda benar-benar bisa mengeluarkan kekayaan yang begitu mengerikan, saya berharap tahu apa yang harus kita bayar. Tanpa daya mengangkat pundaknya, Yan kembali dan berkata, aku tidak ingin apa-apa, bahkan, bunga. Asalkan kamu dapat menggunakan uang ini dengan baik, pergi keluar untuk bertarung melawan klan iblis dan melindungi semua orang di Limit, lalu cukup. Melihat mendalam pada kembalinya Yan, Bai Bing berkata, meskipun saya mengagumi etika Anda, pertama-tama, bunga harus diberikan, dan kedua, sungguh, saya tidak percaya pada Anda, tetapi apa yang Anda lakukan karena, selalu punya tujuan. Kerutan mengernyit, Yan kembali, ya, apa yang saya katakan sekarang, Anda tidak bisa mempercayainya. Karena itu masalahnya, maka kita bisa menandatangani kontrak. Ini tidak mungkin palsu. Kontrak, mendengar kembalinya Yan, tujuh jenderal ras manusia tiba-tiba membelalakan mata mereka. Saat ini, mereka tidak dapat melakukannya tanpa bantuan kembalinya Yan. Setelah kembalinya Yan tidak membantu mereka, mereka benar-benar tidak berkelanjutan. Keluarga kerajaan Chu benar-benar membusuk, dan bahkan jika mereka bersedia menyerahkan kekuatan militer kepada keluarga besar Chu, mereka tidak akan mampu membayar begitu banyak uang untuk mempersenjatai tentara. Pembusukan sebuah dinasti tidak pernah bisa hanya pembusukan keluarga kerajaan, tetapi pembusukan seluruh kelas kekuasaan, pembusukan seluruh birokrasi, yang sudah tanpa harapan. Kecuali jika semua pejabat keluarga kerajaan Chu dapat ditangkap dan kemudian semua pejabat akan disalin ke rumah, jika tidak terlalu banyak uang tidak akan dikumpulkan. Nah Chu dengan kejam berpikir bahwa dia dapat mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, dan bisa menjadi kaya terhadap negara, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar uang di tangannya hanya tiket emas, dan dia tidak bisa datang dengan emas dan perak asli sama sekali. Anda harus tahu bahwa tiket emas dikeluarkan bersama di bawah pengawasan lima divisi utama nasional. Dari seratus tahun yang lalu hingga sekarang, jumlah totalnya pasti. Bahkan keluarga kerajaan Dacu tidak memiliki hak untuk mengeluarkan tiket emas dan perak tambahan. Hampir semua emas dan perak asli manusia telah rusak dan disimpan di ruang harta karun masing-masing oleh para birokrat di semua tingkatan. Sejujurnya, bahkan jika semua pejabat disalin, saya takut mereka tidak akan dapat menyalin banyak uang asli. Lagi pula, kamar harta karun semuanya terletak di tempat-tempat rahasia, sehingga sangat mudah ditemukan. Karena itu, Yan kembali dapat duduk di tanah dan menaikkan harga berapapun, dan mereka tidak dapat menolak permintaan apapun. Tapi sekarang, Yan Hui tidak hanya tidak membuat permintaan apapun, tetapi bersedia untuk menandatangani kontrak dengan mereka. Dengan cara ini, transaksi masing-masing dapat sepenuhnya terbatas pada bidang komersial, dan tidak perlu untuk menyatakan kasih sayang antara satu sama lain. Melihat tujuh jenderal ras manusia, mereka semua terkejut, tetapi tidak ada yang mau bergerak. Yan kembali dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, memerintahkan Liu Yan untuk mengambil kertas dan pena, dan dengan cepat menulisnya. Segera setelah itu, Yan kembali ke buku Fan Bi, dan tanda terima standar dengan cepat terhanyut. Dalam sekejap, Yan kembali dan menyerahkan kuitansi pinjaman kepada Bai Bingdao, lihatlah, apakah itu baik-baik saja. Melihat curiga pada kembalinya Yan, Bai Bing mengambil alih faktur dan melihat dengan hati-hati. Mata Bai Bing melebar. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Bai Bing berkata ini tidak cukup. Jika itu hanya transaksi komersial, maka bunganya tidak boleh 30%, tetapi harus 50%. Dengan lambayan tangannya, Yan kembali, jika Anda mendapatkan bunga 50%, Anda dapat menggunakan identitas dan status tujuh jenderal ras manusia Anda untuk pergi ke bank untuk meminjamnya. Mana yang masih membutuhkan saya? Menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata itu tidak sama. Pertama, bank tidak dapat meminjamkan uang begitu banyak. Kedua, bank tidak dapat meminjamkan emas dan perak asli. Yang mereka berikan hanyalah tiket emas dan perak. Hanya, melihat Bai Bing dengan senyum masam, Yan kembali tidak bisa berkata-kata. Dunia macam apa ini? Dia meminta bunga rendah, tetapi pihak lain tidak setuju. Tidak ada yang percaya ini. Melihat senyum pahit Yan Yan, Bai Bing berkata, karena Anda ingin murni dikomersialkan, maka kita harus mengikuti komersialisasi dan menipu diri kita sendiri, dan tujuh jurusan kami tidak akan melakukannya. Di antara kata-kata itu, Bai Bing menoleh untuk melihat Yu Zai, mengerutkan kening dan berkata, pinjaman Anda juga telah dibatalkan. Tujuh jenderal ras manusia kita akan maju dan mundur. Mengangguk dengan datar, Yu Zai berkata, tidak masalah, semuanya seperti yang Anda katakan. Mengangguk kepalanya, Bai Bing menoleh untuk melihat Yang Ngui dan berkata dengan suara yang dalam, dengan cara ini, kami meminjam 700 juta dua emas, 70 miliar dua perak, untuk perunggu. Mendengarkan perhitungan Bai Bing yang tak ada habisnya, Yan kembali tak terkendali dan tersenyum pahit, tapi bagaimanapun baiknya, setelah mendapatkan kekayaan ini, umat manusia dapat terus eksis. Segera, Bai Bing menyelesaikan perhitungan dan berkata dengan serius, menurut rasio 3 banding 1 emas, 10 banding 1 perak, dan 100 banding 1 perunggu, kami berhutang total 10 miliar dua emas. Dengan tak berdaya mengangkat bahunya, Yan kembali dan berkata, aku tidak peduli lagi, bahagia saja. Mendengar kembalinya Yan, Bai Bing tiba-tiba memerah, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Kemana mereka pergi untuk mendapatkan 10 miliar dua emas, dan mengembalikannya kepada Yan, pada kenyataannya, sesuai dengan bunga 5 persen, mereka tidak dapat menghasilkan uang sama sekali hanya dengan bunga. Seperti yang dikatakan Yan Guilai, meskipun namanya telah berubah, pada kenyataannya, esensinya belum berubah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana mereka ditanda tangani, mereka masih belum bangun. Segera, sebuah kontrak resmi ditanda tangani, dan menurut perbandingan 1 banding 10, Yan kembali meminjam 7 jenderal manusia, 700 juta 2 emas, dan 70 miliar 2 perak. Sedangkan untuk perunggu, permintaan ini sangat besar. Selama penyulingan, jumlah perunggu yang digunakan adalah 60 persen hingga 70 persen, dihitung dalam ton. Singkatnya, Yan Guilai mengambil 70 persen dari seluruh pendapatannya. Setelah penyerahan itu selesai, 7 jenderal ras manusia ini berhutang total 10 miliar emas kepadanya. Dengan bunga tahunan, uang itu memiliki 500 juta emas. Segera, 7 jenderal dari ras manusia menanda tangani kontrak, yang berarti bahwa kontrak tersebut dihutang bersama oleh 7 jenderal, dan hutang ini juga akan dilakukan bersama oleh 7 orang. Tentu saja, mulai sekarang, kontrak belum secara resmi berlaku, dan itu tidak akan efektif sampai Yang Ngui kembali sepenuhnya untuk memberikan semua kekayaan yang disepakati. Setelah menegosiasikan kontrak, Yan kembali oke, selanjutnya. Anda akan kembali dan menyiapkan gudang sesegera mungkin, dan menunggu saya untuk menyelesaikan putaran kedua penilaian Akademi Aoki dan menyelesaikan serah terima. Mengangguk, Bai Bing berkata, tidak masalah, kami akan kembali untuk mempersiapkan di sini, dan menunggu Anda untuk menyelesaikan penilaian kedua, kami akan segera menyelesaikan transaksi. Setelah sepakat satu sama lain, kelompok itu dengan cepat berbalik dan pergi. Sekarang militer sedang mengganti peralatan itu sudah dekat, jadi, mereka harus pergi ke gudang penyimpanan sesegera mungkin, hubungi kilang, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Awalnya, Yu Zai juga berencana untuk segera pergi, tetapi bagaimana mungkin Yan Zikui membiarkannya pergi. Meraih Mu Zai, Yan kembali dan berkata, tidak, kamu tidak bisa pergi. Apa yang kamu janjikan padaku? Menghadapi kembalinya Yan, Yu Zai Meng menamparkan kepalanya, yang mengingatkannya pada janji awal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yu Zai melambaikan tangannya secara langsung, dan 10 botol giok lembut muncul di depan kembalinya Yan. Melihat kembalinya Yan dengan senyum masam, Yu Zai berkata, Maaf, saya hanya bisa memberi Anda 10 botol di sini. Jika ada lebih banyak, penghargaan khusus kami hanya dapat dibatalkan. Di hadapan 10 botol batu giok yang diisi dengan roh pencuci roh, Yan kembali tanpa mengatakan apa-apa. Sambil tersenyum, Yan kembali dan memandang Yu Zai, Oke, berapa harga anggur-anggur ini? Tolong beri harga. Dengan marah, Heng Yan kembali, dan Yu Zai berkata, Sekarang Anda adalah kreditor terbesar kami, dan Anda tahu, kami dapat meminjam uang Anda, saya khawatir tidak akan ada dalam kehidupan ini, jadi Anda berbicara dengan saya sekarang, apakah itu masuk akal? Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Yan kembali, Ya, anggur ini sangat penting bagi saya, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, terima kasih. Mengangguk kepalanya, Yu Zai berkata, Sayangnya, ketika bos pergi, terlalu sedikit roh pencuci spiritual yang tersisa, jika tidak, aku bisa memberimu lebih banyak. Sambil menjabat tangannya, Yan kembali dan berkata, tidak masalah lagi. Sudah cukup untuk memiliki 10 botol ini. Kamu tidak bisa terlalu serakah sebagai manusia, apakah kamu mengatakan itu? Sambil tersenyum pada kembalinya Yan, Yu Zai berkata, Ya, bagaimanapun, saya akan memberi Anda anggur, sekarang saya selalu dapat melakukan hal saya sendiri. Melambaikan tangannya, Yan kembali, dengan anggur, semuanya mudah untuk dikatakan, mengapa Anda senang pergi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap stand by di Hiu Yin channel. Terima kasih.